Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendapat peringatan keras dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan itu berkaitan dengan keselamatan pasukan atau pembela Ukraina terakhir yang mempertahankan pabrik baca di Mariupol. Bahkan Zelensky mengancam jika pasukan terakhir Ukraina yang bertahan dibunuh, maka ia akan menutup pintu damai dengan Rusia. Dikutip dari Tribunews.com pada Senin 25 April 2022, pernyataan itu disampaikan oleh Zelensky di tengah-tengah kepungan serta serangan Rusia. Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini beberapa pasukan atau pembela Ukraina masih bertahan di pabrik baca Azovstal. Ancaman Zelensky terkait akan meninggalkan pembicaraan damai dengan Moskow kini tak main-main, terlebih jika Rusia mengadakan referendum kemerdekaan di kota Gerson yang diduduki. Sementara, Mariupol tetap menjadi kota yang penting secara strategis bagi Rusia. Bahkan, kini kota itu telah dihancurkan oleh Rusia selama berminggu-minggu. Para pejabat mengatakan evakuasi yang direncanakan terpaksa dihentikan lantaran penimbakan yang intens di kota tersebut. Di sisi lain, seorang pembela Ukraina, Ziatos Lapa Lamar, baru-baru ini mengungkapkan kesaksiannya. Ia mengatakan kondisi di pabrik baca Azovstal yang terkepung oleh pasukan Rusia sangat kritis. Diketahui dalam pabrik itu banyak pasukan Ukraina bersembunyi, padahal pabrik pun sebagian besar hancur dan warga sipil terperangkap di bawah bangunan yang runtuh. Pejuang dari resimen Azov itu mengatakan para pembela telah menangkis gelombang serangan Rusia. Seperti diketahui, sebagian besar Mariupol telah hancur akibat pengeboman berat Rusia dan pertempuran jalanan yang intens. Pengambil lalihan pelabuhan laut Azov adalah tujuan utama perang Rusia. Pak Lamar mengatakan Rusia telah menembaki pabrik baca dari kapal perang. Selain itu, Rusia juga menjatuhkan bom penghancur bangkar di atasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!